Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Tanggal 9 Oktober 2024 untuk mengikuti kegiatan bimbingan sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh Direkturat Akuntansi dan Pelaporan Peruangan. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala oleh Direkturat APK dalam bentuk kelas daring yang dapat diistrikti oleh peserta dari Kementerian Negara atau Lembaga maupun dari Kantor Kartikal Direktur Jenderal Perbendaraan dengan materi dan juga tema-tema diskusi yang telah dikatakan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum memasuki agenda inti pada hari ini, mari kita simak bersama sambil tanya yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi 1, Subdirekturat Baibun, Bapak Nunggungat Ulil Al-Bab. Kepada Bapak Ulil, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Nunggungat Ulil, kami menghadiri dari Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi 1, Pada hari ini, tanggal 9 Oktober 2024. Pada kesempatan ini, Bapak Nunggungat Ulil, kita ambil topik, atau kita fokus untuk pendampingan terkait penyelesaian, baik itu DDK, maupun DDL, periode September 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan berpikir, kebitulan ya Bapak dan Ibu, terkait dengan periode penyampaian dan penyusunan penyusunan penyampaian laporan keuangan di bulan 3.2014, kami dari DCB kemudian sudah mendidikan surat terbaik dengan penyusunan dan penyampaian saat-saat di bulan 4 tersebut, melalui surat kemudian kami di S17 tahun 2020. kemudian disitu juga sudah disampaikan yang terkait dengan beberapa hal, atau beberapa point, penyusunan dan juga penyampaian laporan nama TWT 3.2024. Nah Bapak dan Ibu, terkait dengan hal tersebut, kami sudah-sudah memberikan informasi dan penyusunan penyusunan dengan beberapa hal, antara lain terkait dengan periode rekod konsilisi di September, termasuk terkait dengan penyusunan PT DGAL, dan ditulis yang kami sampaikan di surat tersebut, sampai dengan ya Bapak dan Ibu, kemudian 14 Oktober 2024. kemudian terkait dengan penutupan periode, yang mulai dilakukan ya Bapak dan Ibu, itu semangat mulai tanggal 9 Oktober 2024, kemudian terkait penyusunan SIR, mulai tanggal 9 sampai 17 Oktober, kemudian terkait penansansi ya itu juga tanggal 10 Oktober 2024. Nah selanjutnya ya Bapak dan Ibu, terkait hal tersebut, pada pembinaan ini kami dari tim diri kelas sekitaran, bermaksud pembinaan pendampingan yang kait dengan penyusunan PT DGAL dan PT DGAL di periode September 2020. Karena dari sisi kewajiban rekonciliasi yang di sarker, yang dilakukan rekonciliasi eksternal dengan rekan-rekan kandika PPN, agar Bapak dan Ibu memastikan bahwa tidak terdapat DGK, baiknya DGK Rupiah maupun DGK Doa, atau dalam hal tertentu ya, dapat disetujui dari rekan-rekan kandika PPN yang mencapai catatan. Kemudian juga memastikan bahwa tidak terdapat DGK yang belum sesuai kegaguan jelasannya, serta yang terakhir ya, itu nanti melakukan tutup periodis semua modul. Nah pada kesempatan ini Bapak dan Ibu nanti mau mau dimanfaatkan, saya ingin setelahnya berkonsultasi ya, memerlukan pendampingan dengan penyelesaian DGK dan DGK tersebut, mungkin rekan-rekan kami yang di DGK APK bisa dilihatnya mendampingi atau membantu terkait dengan penyelesaian DGK dan DGK di periodisnya. Untuk itu Bapak dan Ibu, kami mohon, mengaktifnya ya, mengoptimalkan atau memaksimalkan ya, sehingga maksud dan tujuan dari pilihan online pada kesempatan hari ini bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan benar-benar rekan-rekan baik di Sarkar maupun di Kandu DGK, maupun rekan-rekan DGK APK. Mungkin demikian Bapak dan Ibu terkait beberapa hal yang kami sampaikan, kami persilahkan ya, dari rekan-rekan tim APK bisa stand-by untuk dan ini Bapak dan Ibu rekan-rekan Sarkar. Ini terkait penyelesaian DGK. Demikian Bapak dan Ibu, kurang lebihnya dari kami membutuhkan permulaan maaf. Kami aturkan juga, selamat mengikuti penyelesaian online. Dari saya, kami juga sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Kami kembalikan ya kepada Mbak Afia Maulina selalu mengisi. Baik, terima kasih Bapak Ulil atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Untuk meefisien setan waktu, kita akan langsung melakukan diskusi bersama dengan tim dari Direkturat APK. Untuk itu, kami silakan kepada Bapak Ibu beserta yang ingin bertanya atau berdiskusi dapat menggunakan fitur resen pada meeting room. Perlu kami informasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang sudah bertiket ke high namun belum ada tanggapan, dapat diisukan nomor beserta dengan pertanyaannya, nomor tiket dan pertanyaannya tersebut pada tautan S.J.ID selain tiket 0910 yang juga telah kami tuliskan di chat room agar kami bantu keordinasikan dengan Direkturat SIPU. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi dapat melakukan pricing terima kasih. 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 Baik, sudah ada yang resen ya Bapak Ibu. Kami silahkan kepada Bapak Aspar dari Ikan Wil Sulawesi Barat. Silakan Bapak. Bapak Aspar dari Ikan Wil Sulawesi Barat itu ada selisih rekonsilasi internal untuk modul piutang. Nah itu penyebabnya itu karena ada bagian lancar bagian lancar dari piutang itu hanya bisa dibukukan di bulan Januari. Jadi modul piutang itu hanya pencatatan bagian lancar awal tahun itu hanya ada di bulan Januari. Nah sementara bulan Januari itu kan biasanya umumnya Satkar itu sudah tutup buku. Tutup buku pertemanan gitu kan. Nah itu kemarin sudah saya sempat tanyakan tapi belum ada mungkin tanggapan. Bisa enggak itu ini sekedar usulan dan kalau boleh memberikan usul boleh enggak untuk yang bagian lancar itu di tanggal bukunya tidak hanya bisa dilakukan di bulan Januari. Terus pertanyaannya, apakah boleh Satkar ini kita rekomendasikan untuk menjurnal untuk bagian lancarnya untuk direklas ke piutang jangka panjangnya? Mungkin itu ya. Surah saya kedengaran enggak? Ya terdengar Pak. Siap Pak. Jadi terkait piutang ya Pak? Yang terkait modul piutang. Khususnya untuk ya ini bagian lancar modul piutang jadi bagian penyesuaian bagian lancar modul piutang itu di modul piutangnya itu hanya tersedia di bulan Januari. Nah sementara Satkar ini baru menemukan ada selisih rekonsilasi bagian lancar itu kan bulan-bulan ya semester 1, semester 2 lah. Nah itu membukukan bagian lancar itu sudah enggak bisa karena posisinya setatusnya sudah berbuku. Permanen. Jadi pertama penyelesaiannya apakah boleh dengan jurnal? Terus kalau boleh, kalau memang enggak boleh ya usulkan untuk untuk disaktinya agar bagian lancar itu buat diperkenankan pencatatannya itu tidak hanya di bulan Januari. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aspar atas pertanyaannya. Silakan Mas Heri untuk menanggapi. Silakan Mas. Baik, izin. Boleh Mas silakan di jurnal aja karena memang modul piutang kan belum ini ya masih banyak yang belum sesuai kadang anomalinya. Nanti bisa di jurnal langsung aja Mas. izin menambahkan ini ya. Untuk ini ya, jadi terkait rekelas bagian lancar piutang jangka panjang, ini kan di budul piutang memang baru difasilitasi untuk tahunan ya. Padahal kalau di PMK 232 itu rekelas atau penyajian piutang jangka panjang menjadi bagian lancar itu kan semesteran ketentuannya. Jadi ini masih dibolehkan untuk jurnal manual. Jadi nanti silakan kalau Satker itu mau menyajikan bagian lancar atas piutang jangka panjang itu misalnya di semesteran ya. Di semesteran itu dibolehkan untuk dengan jurnal manual di modul aklab. Nah untuk masukannya tadi sangat bagus ya. Jadi nanti kita teruskan ya. Karena ini S.A. juga sekarang di kami satu ruangan jadi bisa langsung kami sampaikan masukannya Mas Aspar. Ya terima kasih Mas Aspar. Baik terima kasih Mas Yeri dan Mas Irfan atas jawabannya. Bagaimana Bapak Aspar apakah ada tanggapan lagi? Terima kasih Mas Irfan Mas Mas Yeri Mas Yeri bisa menerima masukan tapi kan otomatis ketika menjurnalkan konsekuensinya ada selisih rekon internal ya. Nah kira-kira selisih rekon internal itu tidak bermasalah kan nanti ya. Karena memang belum ada PMK-nya untuk mengatur rekon internal. jadi kalau memang mau menambahkan untuk tindak lanjut untuk rekon internal juga mohon nanti ditambahkan juga ya. Terus ada tambahan lagi boleh nggak satu kali bertanya lagi? Boleh nggak Mbak? Silahkan Pak. Silahkan Mas silahkan langsung bertanya sekaligus menjawab boleh? Nggak gitu. Saya benar-benar bertanya. Jadi rekonsiliasi kami di satker yang di KPPN yang ada di Sulawesi Barat itu sudah dalam beberapa bulan ini tidak muncul rekon internal saya kok satker inaktif. Nah tiba-tiba di bulan September ini rekonsiliasi satker inaktif itu muncul. Selisih rekonsiliasi satker inaktif itu muncul. Terus satker inaktif dari awalnya jumlah satkernya kita cuma 250.000 menjadi 200.000 berapa gitu ya. Sudah nambah gitu satker ini. Saya karenakan jumlah satker bertambah. Nah untuk penyelesaian satker inaktif itu kan idealnya yang ditindaklanjuti oleh pembina. Apakah kami harus menunggu dari instruksi dari KPK untuk Biasanya kan permintaan user ke KPPN kan untuk satker inaktif atau ya intinya apakah kami itu cuma cukup menunggu saja untuk tindak lanjutnya atau ada yang harus KPPN lakukan? Karena pertama ini akan menjadi penilaian untuk LKBUN kami. Jadi LKBUN kami kan ada penilaian satker inaktif di bulan September apalagi nilainya cukup besar untuk penilaian LKBUN di bulan September. Jadi mohon untuk penyelesaian satker inaktif segera bohong kami diberikan arahan apa yang harus kami ngasihkan. Mungkin itu Mas Irfan. Baik, kami silakan Mas Irfan untuk menganggap. Baik Mas Aspar. Untuk tadi selisih rekon internal terkait modul biutang dengan CLP itu bisa mungkin diabaikan dulu kalau memang ada jurnal ya. jurnal manual yang penting ini mungkin perlu diperhatikan jurnal manual itu harus ada dasar ya dasar perhitungannya jadi kertas kerja manual ataupun mungkin beberapa satker atau beberapa KL itu masih menggunakan aplikasi internal KL ya yang jumlah debiturnya itu bisa ribuan jadi masih belum ada titik temu untuk integrasi atau mungkin migrasi ke modul biutang. jadi harus ada dasar ya atas jurnal manual tersebut. Itu satu yang kedua mungkin untuk satker inaktif informasinya memang sempat ada ini ya ada kayaknya dari SITP itu sempat ada perlakuan terkait satker inaktif ini nanti mungkin di cek lagi ya apakah masih muncul itu selisih yang tadi dimaksud kalau nggak salah tadi di cek itu tadi pagi sudah hilang nanti silahkan di cek kembali kemudian untuk satker inaktif ini untuk penyelesaiannya ini kami dari Direkturat APK juga akan berupaya untuk membantu untuk berkomunikasi dengan Eselon 1 maupun dengan KL KL yang memiliki satker-satker inaktif untuk diselesaikan secara terpusat memang nanti alurnya dari kami itu dari Direkturat APK mengarahkan Eselon 1 ataupun KL yang memiliki satker inaktif untuk bersurat ke Direkturat APK dan nanti dari Direkturat APK akan meneruskan surat tersebut ke KPPN-KPPN untuk segera mengeksekusi apakah nanti itu TDK setorannya itu dipindah ke satker yang aktif ataupun nanti kalau memang tidak diakui akan dipindah ke satker BUN KPPN penerimaan dan insya Allah nanti dalam pekan ini dalam pekan ini akan ada pertemuan khusus untuk mengundang satker-satker inaktif ataupun KL-KL yang memiliki satker inaktif nanti Direkturat APK akan mengundang secara khusus jadi mungkin dari KPPN nanti membantu mungkin mengawal saja dari Kanduil dan KPPN dan kalau memang sudah ada ND koreksi dari Direktur APK nanti mungkin peran KPPN untuk mengeksekusi koreksi tersebut mungkin seperti itu Mas Aspar Oke siap Mas kami tunggu tapi yang kami sudah mengecek tadi TDK satker inaktif itu masih ada dan itu transaksinya sudah ada dari bulan Maret ternyata jadi kemarin-kemarin kami rekon di bulan Agustus bulan Juli itu kan belum ada tiba-tiba muncul sekarang di bulan Maret jadi mohon untuk tindak lanjutnya karena kami harus segera menindaklanjuti agar TDK yang satker inaktif di bulan September ini sudah tidak ada untuk memperbaiki nilai LKB kami mungkin itu Mas Irvan kami tunggu berarti ya Baik Pak Asad silahkan Mas Irvan Bersama Bersama selanjutnya kami silahkan kepada Bu Rima dari KPPN Bukarnabuni silahkan Bu ya izin terima kasih Bu Afia ya saya ingin bertanya terkait kejadian di dua satker di KPPN Kota Bumi dua satker ini BA 60 060 kepolisian RI jadi kejadiannya adalah ketika satker mencetak meraca si kas lainnya dan setara kas itu bernilai negatif si kasnya setelah kami telusuri di rincian racanya negatifnya itu berasal karena akun 11827 kas hibah lainnya yang belum disahkan itu negatif nah ini tuh setelah kami terus berasal dari BAST yang belum dilanjut SP2HL nya nah kami bertanya ini kenapa dineracanya bisa menjadi negatif ya setelah kami karena setelah kami cek ditudulis saldo tidak normal itu dia harusnya normal belum SPHL jadi harusnya tidak menyebabkan neracanya negatif setelah itu apakah nanti akan ada normalisasi terkait neraca ini atau ada tindak lanjut yang harus dilakukan oleh satuan kerja terima kasih silakan terima kasih Bu Rimwa atas pertanyaannya kami persilakan dari tim gerak untuk menjawab baik izin jawab ya mungkin kalau memang statusnya yang dimonitoring terdulis selalu tidak normal itu statusnya normal terus ada keterangan tambahan di sebelahnya itu berarti normal jadi memang ada akun-akun sementara yang masih ketika transaksi itu belum selesai nah dia itu memang akan membentuk jurnal-jurnal yang seperti itu mungkin itu mungkin prosesnya masih SPP tapi belum ada SP2D-nya atau pengesan ini banyak belum terbit atau belum dicatat itu masih di kredit nanti ketika SPHL ya SPHL-nya udah terbit itu baru dia akan tereliminasi jadi debat atau diabeikan aja mbak memang itu kondisinya memang normal iya pak normal di saldonya cuman di neracanya negatif pak iya maksudnya kan karena ini masih bulan masih berjalan ya tahun di tengah tahun maksudnya bukan periode akhir tahun jadi masih wajar jika ada transaksi transaksi ya yang misalkan saldonya memang tidak normal tapi secara sistem itu sebenarnya normal karena itu memang proses bagian dari proses transaksi yang belum selesai nah ini mbak jadi ada jurnal bentukan ya terkait hibah langsung pengesahannya dari proses pencatatan kas lainnya ketika masuk nah ini didebat kreditnya hibah langsung yang belum disahkan ini ketika mencatat di modul bendara terima kas dari hibah ini terbentuk akun debit kreditnya seperti ini kemudian ketika Satker itu menerbitkan atau mengajukan SP2HL ke KPPN nah itu ini mbak yang pertama kas lainnya di KL dari hibah didebat di kreditnya kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan nah ini nanti ketika udah disahkan sampai dengan terbit SPHL ini akan tereliminasi ini mbak jadi nanti saldo akhir di neraca adalah kas lainnya di KL dari hibah pada pengesahan hibah langsung karena ini mungkin prosesnya masih di tengah-tengah ya karena mungkin kan tadi keterangannya disebutkan belum SPHL berarti kan wajar memang posisinya masih kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan ini masih di posisi kredit dan belum tereliminasi berarti izin neracanya ini berarti gak apa-apa si si kondisinya neracanya minus nanti berarti saatnya disarankan untuk melakukan pencatatan di catatan penting lainnya aja seperti itu gitu mbak kalau memang misalkan terbit SPHL nya di periode selanjutnya berarti kan seharusnya periode selanjutnya sudah hilang otomatis secara sistem mungkin izin nambahin mbak Rima mungkin untuk memang bisa menganalisa hal tersebut kami kan sebenarnya memerlukan data yang lebih daripada sekedar cuma 111827 ada di kredit izin kalau saya screen bisa untuk neracanya dan ini silahkan izin saya belum dikasih izin untuk saya screen oh ini dia ada bikin BAST udah mbak bisa langsung di share screen ini belanja ini ini ngesahkan pendapatan ini ngesahkan belanja bisa jadi dia baru disini nih jadi untuk ininya seperti ini neracanya saat ini kami ada dua satgar nah ini disini neracanya ini minus minus 177 juta lalu si kondisi rincian kas lainnya ini seperti ini 11827 nya ini dari BRST yang ini ini yang 1822 ini sebesar rekening hibahnya yang saat ini yang saat sampai September dan ini dari jasa giro nya nah si 11827 ini sama dengan si jumlah ini pencian saldo tidak normalnya maksud saya kan 11822 ini udah sama dengan rekening koran kan berarti sudah ada keluar masuknya apakah memang masih harus dikurangi 11827 ini seperti itu ya jadi begini Mbak Rima akun 111827 itu posisi di kredit itu bisa berasal dari dua hal ya yang pertama tadi yang seperti disampaikan Mas Heri ketika ada pencatatan SWHL nya ya oke jadi muncul 111827 di sisi kredit itu ada pada saat pencatatan SWHL atas pendapatan ya pengesahan pendapatannya tetapi pada saat pada saat tidak mengesahkan belanjanya ya belanja barang yang berasalkan dari Kasibah itu kasnya akan dikreditkan pada saat membuat BAST Mbak nah jangan-jangan ya jangan-jangan ini posisinya dia memang sudah membuat BAST atas belanja barangnya tetapi belum dilanjutkan ke pencatatan SPHL atas pengesahan belanjanya Mbak jadi kalau menurut saya ya sekilas ya ini pengesahan pendapatannya nggak ada masalah tetapi belum ada pengesahan atas belanjanya tersebut nanti mungkin tolong dikerocek ini saya coba share screen lagi ya Mbak Rima ya share screen lagi ya nanti yang disampaikan Mas Zeri itu pada saat pendapatan pengesahan pendapatan dia originalnya munculnya pada saat merekam kasibah di modul pendahara kemudian tereliminasi pada saat pencatatan SPHL atas pengesahan pendapatan nah sebaliknya pengesahan maaf kasibah belum disahkan ini akan dikreditkan pada saat merekam BAST belanjanya nanti akan tereliminasi juga pada saat SPHL jadi sepertinya ke JT yang ini Mbak yang slide yang ini yang dua jurnal paling atas belum dilanjut sampai dengan yang paling bawah kalian tengahkan pendatilannya belum lanjut sampai pengesahan jadi kami rasa itu gak masalah dilanjutkan aja gitu Mbak Rima konfirmasi berarti nanti untuk negatif di neraca ini bisa lanjut aja saturnya tinggal di catatan penting lainnya aja ya Pak untuk LKTW3 ini betul lagian kan kasibah dan kasibah belum disahkan itu kan itu tulis tahunan kan di triwulan gak apa-apa nanti dijelaskan nanti calon tapi dengan menjelaskan alur yang saya sampaikan tadi ya itu itu ya Mbak Rima ya terima kasih Ibu Rima pertanyaannya dan juga dari atas jawabannya silakan berundisnya kepada Bapak atau Ibu dari IIN 45 silakan ini terima kasih jadi begini Mbak kemarin itu kan kita ada belanja barang persediaan mungkin yang punya kelihatan itu mungkin belum mengetahui kalau misalnya belanja di atas 7 juta itu kan berarti masuk ini ya aset ya terus dia masuknya di persediaan 518 nah waktu kita input di menu komitmen itu kita juga gak mungkin pas-pas kurang fokus ya jadi input saja sesuai itu apa di belanja persediaan nah ini kan sudah terlanjur nih sudah di sudah di apa pertanggapkan jadi mau ralat SPM kan nah tapi saya bilang di bagian asetnya itu detailkan saja dulu nanti kalau sudah selesai ralat SPM baru di pre-class gitu kan tapi waktu mau detailan itu gak muncul apa namanya barangnya itu kosong kenapa ya apa karena memang nilainya di atas 1 juta itu ya jadi ada ujabat persediaan padahal di atas 1 juta ya ya sudah terlanjur di jualan ya kan sudah terlanjur di petang jatuh kanan jadi mau uralat SPM gitu kan biar jadi 53 gitu 5218 jadi 532 nah tapi kan sementara ini kan didetailkan saja dulu kan di asetnya nanti kalau sudah lalat SPM baru direklas seperti itu tapi waktu mendetailkan itu tidak muncul barangnya itu kosong gitu itu kenapa apakah karena nilainya di atas 1 juta itu makanya jadi tidak muncul jadi gak bisa mau mendetailkan gak bisa jadi deh masih munculnya persediaan belum ada disar gitu ada lagi ini mau menetilkan aset ya kan tapi waktu ini dia muncul learning masa manfaat harus diisi nah masa manfaat itu diisinya dimana ya misalnya di menu kompen kalau yang misalnya itu tidak ada menu itu jadi inputnya dimana kita aja mbak ijin mbak kalau memang biasa kalau tidak muncul di ketika pendetailan itu biasanya referensi barang persediaannya belum direkam mbak belum ada referensi yang 16 digit ya jadi dari 10 digit akun persediaan yang dipilih di BAST tadi itu belum ada referensi 16 digitnya di persediaannya mungkin coba dicek mbak di persediaan ada gak referensi detailnya lagi persediaan tersebut persediaan yang barang tersebut ya untuk yang pertama apakah ada ketanggapan lagi bu pertanyaan pertama pertanyaan kedua informasi bu terkait tadi akan detailkan aset kemudian muncul harus mengisi masa manfaat iya bu itu pertanyaannya inputnya dimana di modul kompen atau dimana atau di di modul asetnya atau di modul kompen saya tidak menemukan menu itu jadi tidak bisa didetailkan akhirnya atau coba di share screen bu kami maksudnya kurang menangkap maksud dari pertanyaannya masalahnya ini ini yang jadi saya bukan operator aset ya pak jadi saya tidak bisa buka juga atau bisa ada operator asetnya join juga gak bu ya di zoom ini tidak pak tidak saya sudah minta untuk join tapi belanya lagi sibuk jadi pak soalnya kalau memang di komitmen itu kan hanya menginput terkait kode akun belanja dengan kode barang 10 digitnya untuk baik persediaan ataupun aset ini ada sih screenshotnya yang dari modul aset memang disitu ada menu apa tuh masa manfaat tapi gak aktif gitu loh mungkin bisa di share screen yang screenshotnya tadi atau ini bu izin bu kalau memang kendala terkait aplikasinya yang biasanya kan memang ada error ya infonya juga ada ternyata ada kejadian juga di tempat lain ketika memang menunya tidak bisa digunakan mungkin screenshotnya itu bisa dikirim ke tiket saya aja bu nanti tiketnya bisa diisi di form yang sudah kami sediakan tadi yang diinfokan bahwa viayat supaya nanti kami bantu untuk push ke SITP juga seperti itu ya bu nanti bisa mengirimkan tiket ke high kemudian nanti bisa di-app lagi diisikan ke link yang sudah kami sampaikan di chat zoom ya bu di s.id tiket 0910 untuk kami bantu koordinasikan dengan seperti itu bu apakah ada tanggapan atau hay yang ingin dikonfirmasi lagi cukup ya bu baik untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak Solihin dari KPN Perwakaran silakan Pak ya terima kasih Mbak Afia yang saya hormati teman-teman dari BID APK ya sama STP kalau ada jadi menyambung tadi yang disampaikan sama Pak Aspar ya dari Sultar ya dari mantan kantor saya dulu jadi terkait pertama diutang memang yang mungkin perlu ada komitmen bersama nih Pak jadi salah satu untuk kita mengecek diutang ini ini dipasilitasi juga di rekonsiliasi internal dan dan saya yakin ini setiap KPPN pasti ada untuk perbedaan dikarenakan proses perekamannya masih manual otomatis kan modul biutang itu belum jalan ya nah dan saat ini setahu saya Direktur APK itu baru menerbitkan surat itu khusus biutang kejaksaan aja dan sampai sekarang pun teman-teman kejaksaan belum bisa mencatat juga sebagian itu di modul biutang karena mereka punya aplikasi sendiri dan kebetulan saya ada satper juga Rumah Sakit Angkatan Mudara itu juga masih punya masalah di situ ya jadi kalau satper-satper yang punya PNBP apalagi mereka belum BLU itu memang ada perlakuan khusus jadi mohon atensinya buat teman-teman mungkin yang pendamping KL misalnya kayak kejaksaan pengadilan ada pengadilan dan juga TNI untuk terkait itu dan mungkin ada semacam kebijakan khusus nanti di akhir tahun seperti apa karena kalau kita melihat dari runtutannya aturan antara aturan bahkan sampai kemuannya BPK atau dan lain-lain rekomendasinya kan kalau bisa jalan udah biutangnya dan ini biasanya untuk modul biutang ini berinvestasi dengan bendera penerimaan karena kerjaannya itu nanti kayaknya antara user biutang sama user bendera penerimaan tidak jati dan dan ini juga kadang dari tenaga SDM-nya di satper itu tidak siap nah ini mungkin ada treatment khusus ya untuk ke depan jadi ini masukannya dan ini kadang menjadi pertanyaan terus kadang kan tidak terinfo ke kanwil atau ke ini yang kena langsung di KWPE terus yang kedua Pak terkait masalah satper inaktif ini menyambung juga punya Pak Aspar jadi ini satu dilematis Pak jadi kayaknya mungkin ada yang miss coba mungkin Bapak bisa direview kembali ketentuan surat direktur APK nomor S62 nah coba ditulis ya S62 PB I6 tahun 2022 itu tentang hak akses sakti hak akses sakti hak akses pengguna user sakti pada SIB nah ini juga nanti menjawab yang pertanyaannya Pak Aspar jadi perlu diketahui Pak untuk satker-satker inaktif ini sudah tidak punya user lagi di sakti itu bisa dipantau di modul admin ya disitu user yang satker inaktif itu sudah tidak aktif lagi sama sekali sehingga kalau kita tutup buku dari Januari sampai bulan sekarang itu merah semua itu bisa dibuktikan dan ini korelasinya dengan surat direktur yang itu jadi agak lucu kalau ditanya KWPN ini rekon inaktifnya belum lucu Pak jadi mohon maaf ini saya bahasanya agak gitu jadi mulang direview lagi dan kadang kemarin kita juga agak selisih paham dengan teman-teman di Kandil seperti itu jadi kita gak ada teman-teman dari satker inaktif ini kan sudah dikuasakan kembali ke eselon satunya masing-masing hanya kebijakannya kita ngikut yang surat direktur itu dan nanti ada beberapa surat saya nemukannya itu malah di ofis lama bukan di Nadim di ofis lama surat itu ada jadi nanti bisa direview dan ini mohon biasanya itu baru direkon itu kalau ada pengembalian belanja TAY jadi itu karena PNB kalau itu kan menjadi lampiran atau penilaian juga kami di LK Bun tapi kalau gak ada ya sudah gimana mau direkon kecuali kalau ada asetnya dan sampai saat ini kan kita gak ada petunjuk terkait ini bahkan kadang di WA Group kita harus rekon dan harus bikin likuidasi lucu kan kadang usernya sudah gak aktif jadi mohon kebijakannya dari teman-teman di APK terkait hal ini bisa diatur kembali gitu ya dan ini kan sudah diatur di tahun 2002 itu yang tanda tangan juga ya Bu Sarifatma Bu Farma Sarifatma juga jadi mohon nanti bisa direpit kembali itu saja terima kasih mohon maaf sebelumnya terima kasih Pak Sualihin dari KPN Wakarta atas masukannya Bapak Ibu dari Direktat Afrika apakah ada yang ingin menanggati mungkin Bapak Izin Bapak Izin Pak Sualihin sepertinya Pak Sualihin juga disini sedang rapat juga lho Pak sedang double meeting untuk masukannya sudah kami tampung ya Bapak untuk nanti kami sampaikan ke pembinaan terima kasih sekali lagi Bapak Sualihin atas atensi dan juga masukannya apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak baik terima kasih Pak Sualihin selanjutnya kami silakan kepada Bapak German dari Kemenang silakan silakan Bapak silakan Bapak ini muncul to the list setiap bulan kita sudah TL semua terkait dengan pencatatan pembelian persediaan yang seharusnya pembelian persediaan yang diserahkan ke masyarakat cuman pada saat pencatatan BAST-nya itu salah milih milih akun yang seharusnya 52 tercatat di 53 di BAST-nya dan kita sudah melakukan TL terhadap hal tersebut cuman di bulan-bulan berikutnya kejadiannya bulan 4 bulan 5 April terus berlatih bulannya muncul to the list bahwa ketidaksesuaian akun munculnya di to the list-nya dan itu berlanjut sampai kapan bahwa kita sudah TL sudah muncul sudah selesai semua cuman kanwil juga minta ini kode TL-nya sudah di TL sudah tiap bulannya sudah dikasih konfirmasi ke kanwilnya juga munculnya apa muncul setiap tahun atau setiap bulan atau pas akhir tahunnya akan akan berakhir itu izin Pak tadi TL-nya apa ya Pak tindak lanjutnya bagaimana kita sudah melakukan reklas yang dari 53 ke 52 itu satu Pak sama yang ini ada dua kita ada dua BST yang yang dicatat salah yang satunya untuk belanja 53 itu benar 53-nya cuman pada saat dicatatatan BST-nya itu yang seharusnya yang seharusnya itu KDP untuk pelaksanaannya secara KDP cuman pada saat percatatan di BST-nya itu secara langsung jadi untuk akunnya yang selanjutnya yang seterusnya sudah saya benar ini KDP-nya cuman pada saat akhirnya itu pada saat penyesuaian KDP-nya itu kan gak sama dengan akun di RKA-nya atau akun belanjanya nilainya akan beda dan sementara saya simpan dulu KDP-an yang BST yang salah itu di aset lainnya mungkin bisa gak itu untuk akhir tahun itu saya masukin ke KDP eh bukan akhir tahun telah penyesuaian KDP bisa gak itu saya masukin ke yang seharusnya akun yang seharusnya yang jadi KDP-nya itu kita aja Pak Hermansyah atas pertanyaannya jadi ada dua pertanyaan ya Pak tindak lanjut sudah reklas sudah barang tapi masih yang kedua terkait salah pencatatan BST yang terkait KDP ya Pak iya betul silahkan silang ya baik Pak Hermansyah jadi untuk yang pertanyaan pertama terkait ketidaksesuaian ya Pak Hermansyah iya betul jadi memang kalau ada ketidaksesuaian Pak di to do list ini bisa hilang jika dan hanya jika SPM dikoreksi artinya apa begini artinya ketika ternyata akun belanja sudah benar kemudian ternyata yang salah itu memang kode barangnya ya Pak kalau kita reklas ini tidak akan menghilangkan to do list sehingga perlu kita jelaskan di caloknya Pak Pak Hermansyah kecuali kecuali pada saat pembayaran yang salah pilih itu kode akun belanjanya apabila yang salah kode akun belanjanya sedangkan kode barangnya benar Bapak kan bisa koreksi SPM ya Pak betul ketika Bapak koreksi SPM nanti to do listnya hilang tuh Pak Hermans ya sebentar jadi kan Bapak ada ada ekstra komitable ya betul Pak harusnya pakai 5-2 ekstra peralatan dan mesin bukan itu peralatan mesin tercatat BST nya peralatan mesin jadi sebenarnya memang untuk penyelesaian ini memang agak agak rumit ya Pak jadi kita itu ketika punya DIPA DIPA itu kan perencanaan ya Pak jadi bottom up ya sehingga harapannya ketika kita punya DIPA itu kita memang sudah merencanakan akan beli barang ekstra komitable kira-kira gitu Pak Hermans ya jadi sehingga ketika berjalanannya tahun ternyata ada yang berbeda dan di luar rencana ya potensi resiko hal seperti ini terjadi jadi memang yang saya sampaikan Pak untuk to do list ketika penyelesaiannya dilakukan dengan reklas ini tidak akan hilang Pak di tahun tersebut hanya akan hilang ketika Bapak koreksi SPM tetapi kan kalau di akun belanjanya kan sudah sudah sesuai mungkin Pak atau dalam satu SPM bisa jadi harusnya ada 52 dan 53 apakah itu Pak Hermans yang terjadi Pak dalam satu SPM harusnya ada 52 dan 53 gitu SPM-nya 53 cuma setelah terbit SP2D-nya saya reklas ke 52-nya untuk aset pencatatan asetnya ya betul dalam satu SPM itu kan barangnya bisa lebih dari satu Pak jangan-jangan memang ada yang benar pakai 53 ternyata harus ada yang pakai 52 juga tentu SPM-nya nggak ada nggak gabungin sama 52 cuma 52 aja cuma 53 maksudnya cuma ya secara 52 tapi tercatat 53 oh dan barangnya cuma satu barangnya cuma ada banyak barang cuma aku 52 aja nggak campur sama 53-nya oh nggak campur sama 53 oh gitu ya intinya gitu Pak jadi kalau misalnya ingin hilang itu kita harus koreksi SPM tapi kalau akun belanjanya sudah benar ya seperti yang Bapak lakukan sudah sesuai saya rasa di reklas barangnya memang nggak akan hilang Pak itu yang pertanyaan pertama gitu ya Pak Irman ya oke yang kedua tadi di setiap-tiap juga meeting itu saya tanya jawabannya sama semua ya memang nggak ada solusi ya seperti itu ya solusi ya tadi Pak iya sebenarnya tiga kali saya tanya pertanyaan begitu jawabannya mirip-mirip hampir sama ya ya sebenarnya karena memang variasi masalahnya macam-macam Pak ya dan penyelesaiannya juga macam-macam hanya saja kalau memang mau hilang dari situ harus koreksi SPM tadi gitu sih Pak itu yang pertama ya oke itu yang pertama kemudian pertanyaan kedua Bapak ada belanja KTP harusnya ya berapa termen Pak ya berapa termen itu berapa kali bayar ini belanja perencanaan awal perencanaan perencanaannya dipilihkan ya kode barang sekaligus bukan KDP bukan barang KDP pilih kode barangnya jadi tercatat di saktinya itu barang sekaligus nggak bisa dibawa ke KDP saya sudah dikonsultasi ke KPPN-nya ini BSD sudah dibuatkan SPM sudah terbit SP2D-nya dan nggak bisa kalau punya konsultasi-nya lama di high-nya dan itu proses awalnya setelah itu saya lihat-lihat lagi yang seharusnya ini malang KDP itu terminnya ada 3-4 kali sama retensi ada 3 termin 4 kali sama retensinya itu aja baik berarti kan sebenarnya kan memang terdiri dari beberapa kali bayar ya Pak ya nah ketika memang terdiri dari beberapa kali bayar saya harusnya kan kita mencatat perolehannya kan dengan perolehan KDP tetapi ternyata terlanjur masuk ke perolehan aset definitifnya ya benar gitu ya Pak kalau seperti itu dan terlanjur didetilkan sudah didetilkan belum Pak jangan-jangan belum sudah memang-mahal karena SP2D-nya sudah kita kalau belum Bapak didetilkan kita bisa menggunakan menu migrasi BMN Pak di modul komitmen ya ketika SP2D sudah terbit bisa ketika SP2D sudah terbit ketika SP2D sudah terbit tetapi belum Bapak didetilkan Bapak coba lihat di modul komitmen itu ada migrasi BMN Pak Bapak bisa manfaatkan menu tersebut sehingga Bapak bisa mengubah dari kode definitifnya menjadi kode KDP-nya satu itu Pak ya kemudian yang kedua kalau ternyata sudah terlanjur didetilkan ya terpaksa kita harus akrobat Pak di modul asetnya ya harus apa akrobatnya gimana harus kita tanggulangi dari modul asetnya Pak oke jadi Bapak yang pertama harus dilakukan itu salah satu contohnya ya Bapak bisa misalnya koreksi catat koreksi catat aset definitifnya Pak ya sehingga didebitkan terbentuk koreksi asetnya dikreditnya asetnya selanjutnya Bapak bisa menggunakan menu misalnya apa namanya perlehan ada nggak sih perlehan lainnya KDP ada misalnya Bapak pakai itu ya Pak nanti kan akan terbentuk dikreditnya kalau saya nggak salah ada pendapatannya Pak nah pendapatannya ini Bapak eliminasi dengan koreksinya tadi jadi pendapatannya didebit koreksinya dikreditkan udah Pak gitu kemudian lanjut dengan transaksi-transaksi pengembangan yang berikutnya itu kalau sudah terancur didebitkan mau divisualisasikan boleh sebenarnya benar ya berarti Bapak itu berarti harus kalau memang terlanjur seperti itu Pak harus membuat mungkin ada lanjutan jurnal manualnya Pak ya kan jadi pada saat Bapak terlanjur mendefinitifkan asetnya kan aset sudah masuk tuh ya dia kan ada aset aset belum register ya nanti kan aset ada masuk nih padahal kan seharusnya dia KDP Pak sehingga karena salah Bapak mau koreksi nih Bapak koreksi catat asetnya akan dihapus sehingga akan terbentuk koreksi aset apakah dia aset tetapkah atau aset lainnya tergantung ya embel-embelnya belakangnya tergantung Pak baru dibawakan asetnya lalu kan Bapak tadi sampaikan bisa ada perlehan lainnya KDP gitu Pak kalau perlehan lain KDP ini kalau saya nggak salah ya saya agak ada-ada menu perlehan yang KDP ya di debitnya kan ada asetnya Pak aset KDP-nya tadi kemudian di kreditnya ada pendapatannya kan oke oke ya yang Bapak lakukan Bapak perlu melakukan sampai sini itu ini ya ini Bapak perlu lakukan di modul aset ya modul aset kemudian di modul aklab Bapak perlu bikin jual manual Pak debitnya pendapatannya kreditnya koreksinya nah eh maaf nah ini modul aklab Pak nah seperti ini Pak akrobatnya Pak transaksi berikutnya gimana transaksi berikutnya ya sudah berarti ketika sudah ada pembayaran Bapak langsung pendetilannya kan sebagai pengembangan KDP Pak menambah KDP yang kita masukkan dari sini gitu Pak Herman jual manual ini Pak ya untuk mengeliminasi pendapatannya dengan koreksinya kenapa kok pendapatan dieliminasi karena Bapak dapatnya nggak gratis kan bayar kalau bayar berarti bukan pendapatan belanja kan sebenarnya ini jual manualnya nggak muncul ya jual apa ya nggak di to-do listnya nggak ya nah ini tidak muncul di to-do list Pak ya karena karena ini kan normal Pak pendapatan memang normalnya di kredit ya koreksi ya akun 3 sebenarnya kredit sih tapi jadi balancing ya di kita ya jadi nggak apa-apa juga jadi nggak muncul Pak di to-do list nanti akan kelihatan ketika kita melakukan analisa atas neraca percobaan Bapak misalnya gitu itu Pak Herman oke oke mas thank you jelas ya Pak Herman ya oke thank you thank you oke ya mari mari coba dulu mungkin di screenshot ini Pak oke sudah foto jurnal oke baik-baik terima kasih banyak mas ya mari terima kasih terima kasih mas bilang ada jawabannya terima kasih juga Bapak Hermansyah atas pertanyaannya oke terima kasih mbak mbak masih ingin bertanya atau berdiskusi silahkan dapat bawaan resen mungkin bapak ibu yang sudah mengertikan pertanyaannya di chatroom dan belum sempat terjawab silahkan bisa langsung ditanyakan saja ya bapak ibu biar langsung dijawab oleh para narasumber kita di hari ini silahkan bapak ibu yang masih ada pertanyaan yang di chatroom bisa langsung disampaikan saja ya bapak ibu untuk bisa berdiskusi dengan tim dari Direkturat APK terima kasih silahkan silahkan ibu keri Dewi Rahim ya yang unmute silahkan untuk present terlebih dahulu ya agar tim operator kami bisa memberikan akses baik dari akuntansi dan kemudian kudayanya silahkan bapak atau ya silahkan bapak ibu dari udang udang udaya suaranya belum terdengar suaranya belum terdengar Terima kasih. Mohon izin ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba kembali ya setelah penanyaan selanjutnya. Silakan terlebih dahulu untuk Bu Rina dari KKP, silakan. Baik, terima kasih Bu. Halo? Ya, terdengar Bu, silakan Bu. Saya Rina, Bu, bendahara penerimaan dari BBKK Medan, Kode Satkar 416088. Jadi, hasil rekon kami di bulan September ini, Bu, masih banyak data perbedaan, Bu. Jadi, saya mau nanya, disini kan orang dari KPPN, petugas KPPN Medan satunya, menginformasikan bahwa data transaksi penerimaan itu tidak tercatat di SPAN, Bu. Padahal itu sudah ada di Sakti, di catat, Bu, dari Satkar kami, Bu. Itu bagaimana solusinya ya, Bu? Dan banyak juga itu di bulan September, beberapa transaksi yang tidak tercatat di Sakti di situ, Bu. Di perbedaan di Monsakti itu, Bu, di to-do listnya itu. Itu bagaimana ya, Bu, solusinya agar datanya tidak beda lagi, gitu, Bu. Biar bisa rekon, terbit SAR nanti, Bu, tutup buku. Terima kasih, Bu. Dari mulai bulan Juli itu, Pak, banyak perbedaan kemarin awal munculnya itu, Pak. Baik, mohon izin ya, Bu. Sedang di-check. Sebentar, Bu. Bu, lama sekali di Monsakti ya. Kecuali, Bu, sudah pernah download Excel-nya, Bu. Kenapa, Pak? Sudah pernah download Excel-nya? Sudah, Pak. Ini kemarin dikirim dari 1PN Medan 1, Pak. Bisa di-share screen, nggak? Jurnal tidak terbentuk. Sebenarnya harus di-check dulu, Bu, di-konfirmasi. Tapi kan kita kalau buat LPG kan, Pak, kita kan upload data penerimaan dari interkoneksi. Itu kan otomatis terbentuk konfirmasi penerimaan kan, Pak. Nah, itu sudah ada gitu, Pak. Semuanya ada. Ya, cuma... Harus ngeliat di sepan-nya sini. Monsakti ini barusan bisa nih sebenarnya. Kalau sepan... ... ... ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, berarti Ibu yang merekam setoran? Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian kok seolah-olah ini kayaknya bukan dihapus ini. Kalau dihapus di periode yang tertutup, nanti kan jurnal balik. Jadi plus minusnya itu nilainya sama. Cuma kalau ini kok seolah-olah Ibu ada dua setoran, satu ini nilai plus, satu ini nilai minus. Jadi Ibu punya setoran, saya nggak tahu nih yang double apakah dari saktinya ini apakah dari mod sakti atau saya nggak bisa meyakini pencatatan Ibu itu gimana? Kok seolah-olah gimana? Jadi Pak maaf, waktu bulan Juli itu kita ada perubahan di simponi terkait, ini ya Pak setoran PNBP, di simponi itu terkait perubahan PP. PP kami berubah. Rupanya ada kesalahan dalam pemilihan kode akunnya kemarin. Waktu di PP yang baru, yang sudah digunakan oleh pengguna jasa. Rupanya kode akun itu kan salah, jadi makanya kami koreksi kemarin itu Pak. Ada sempat koreksi, setelah koreksi itulah muncul yang perbedaan-perbedaan data itu Pak. Koreksinya itu, ya. Koreksi akun. Koreksi akun itu Ibu ngajukan ke KPPN, toh. Iya. Bersurat ke KPPN. Iya Pak. Terus di koreksinya di bulan berapa tuh, tanggal bukunya? Dan Juli juga. Tapi ini kok, rekon itu kan, oh jangan-jangan Ibu, setorannya ada dua ya. Ibu sudah mencatat koreksiannya, tetapi yang lama juga belum dihapus. Coba kita cari ya, ada nggak? Nggak ada. Kalau yang ada satu-satunya itu. Ini yang 24. 24. 24. DP. Ini sudah dihapus. Bentar semua. Di NTPN ini, salah satu sampelnya itu adalah awalnya 425314 dikoreksi menjadi 425315. Berarti kan seharusnya ya. Iya. Kalau memang tidak ada lagi di rekonnya, berarti kemungkinan adalah Ibu sudah mencatat koreksiannya. Dan koreksiannya juga sudah sama. Yang satu ini nggak ada masalah sih, Mas. Kalau yang koreksian nggak ada masalah ya, Pak? Ini salah salah. Saktinya kosong. Sepannya udah 15. Oh iya. Maaf, maaf, maaf. Oh iya, betul. Ya. Ini setoran lama. Ibu, di saktinya Ibu. Setoran yang salah satunya ini, Ibu. Ibu, belum merekam hasil koreksiannya, Ibu. Ini masih setoran lama nih. Jadi, kami sarankan yang setoran ini, dengan akun 425314, Ibu hapus dulu di saktinya. Kemudian direkam menggunakan 425315, Ibu. Nah, sebenarnya di... Ini salah satu ya? Ini salah satu sampel, Ibu. Sebenarnya banyak yang kayak gini nih, kayaknya. Iya, Pak. Ibu. Ibu, belum merekam koreksiannya, Ibu. Sekarang sudah direkam, tetapi menggunakan COA yang lama. Karena kemarin pernah, Pak, merekam dengan 425315. Jadi kan penyetorannya itu, ada dua setoran dengan akun yang sama, Pak. Misalnya, itu kan kami ada setoran buku kuning 25 ribu, sama misalnya vaksin meningitis 260 ribu. Jadi, nanti dia yang muncul, cuma salah satunya aja, Pak. Kemarin waktu kami... Apa, apa sih namanya? Upload data penerimaannya, Pak. Yang satunya nggak terbaca. Karena dia satu akun itu. Ini, Ibu, pakai menu upload ya? Di menu upload tuh, kalau saya nggak salah, kan ada upload khusus yang koreksian nggak sih, Ibu? Upload yang koreksian? Di menu upload itu ada validasi apakah ini merupakan ntpn koreksi atau bukan. Artinya, yang pasti, Ibu, pastikan dulu bahwa di menu... Ini dulu ya. Dulu itu di antara menu setoran dengan menu upload itu bisa double. Satu itu. Jadi, kalau saran saya, Lebih baik dibersihkan dulu semua sih, Ibu, biar kelihatan benar ya. Kalau saya ya, dibersihkan dulu semuanya. Dan kita pastikan bahwa memang misalnya mau menggunakan menu upload. Berarti di menu setoran jangan ada isinya gitu, Ibu. Satu itu. Kalau menurut saya, Mending di... Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 9. Lalu mulai masalah sejak PP-nya tersebut. Juli. Iya. Jadi kemarin itu udah sempat koreksikan, Pak. Tuh, KPPN. Masuk ke menu setoran koreksi. Setelah koreksi, tiba-tiba yang tidak dikoreksi itu muncul lagi. Belum dicatat bahasanya. Ya, saya nggak bisa memastikan dari sini, Ibu. Itu mending dari menu upload setorannya. Ibu, bersihkan dulu. Pets ya. Misalnya, habus pets. Kita hapus yang setoran-setoran original. Lalu kita catat yang koreksinya, Ibu. Nanti untuk apa teknisnya. Ini teknis sekali soalnya. Nanti silakan konsultasi dengan KPPN-nya, Ibu. Tidak dibantu di situ bahwa intinya ini mau kita lihat lah ya. Kita bersihkan datanya, Ibu, di sakti yang tercatat itu. Pastikan bahwa data-data sebelum koreksi sudah dihapus. Kemudian kita memunculkan data yang setelah koreksinya, Bu Rina. Ini dari pantauan tadi di Mungun Satu, seperti itu. Tadi rekon per notok ya, Mas Jiria. Pernomor dokumen tadi ya. Data Ibu masih data lama. Kalau yang tadi yang merah itu, Pak. Pak, kemarin kata tugas KPPN-nya tidak ada di SPAN gitu, Pak. Yang tadi merah yang tidak ada jurnal itu. Tidak ada di SPAN itu, NTPN tanggal berapa, Bu? Bulan September? Bulan berapa tadi? Kalau misalnya bulan September, mungkin ditunggu dulu aja, Bu. Cuma sebelum ke situ, saya nggak bisa meyakini datanya Ibu. Jadi mending diberisikan dulu, baru nanti benar-benar bisa kelihatan. Mana yang memang tidak ada di SPAN, mana yang sebenarnya ada, tapi belum tertarik ya. Intinya gitu, Bu. Yang salah dulu dibenerin, baru bisa kelihatan. Jadi saya hapus dulu data bulan Juli, Pak. Boleh Juli, saya hapus dulu, Pak, semua. Kalau menurut saya ya, lebih baik seperti itu, nanti baru kelihatan mana yang benar-benar belum tercatat. Jangan seperti itu. Jadi setelah saya hapus. Ya, jika. Ibu kalau ragu, Ibu kalau ragu, bawa KPPN ya, Bu, ya? Kemarin petugas KPPN-nya nyurut, Pak, nggak kehai, Pak. Medan berapa, sih? Medan 1. Medan 1. Medan 1 itu Mbak Widya. Iya, Mbak Widya. Loren, kan? Tau saya. Iya, pokoknya dibawa ke situ, nanti kalau bingung biar Mbak Lorennya nanya saya. Oh, ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak Gilang. Ya, mari. Sudah cukup ya, Bu Rina? Terima kasih, Mas Gilang dan Bu Rina. Selanjutnya kami silakan, Bapak, Ibu dari KPU Provinsi Kalimantan Barat, silakan. Terima kasih, Mas Gilang dan Ibu dari KPU Provinsi Kalimantan Barat, apakah suara saya terdengar, Mbak? Dengar, Bu, saya bertanya, ya. Pertanyaan yang pertama, di akhir tahun 2003 kemarin, kami ada transaksi Erpata untuk belanja modal, yang di dalamnya ada belanja ekstra comptible. Tetapi waktu itu menggunakan akun 53, jadi ada ketidaksesuaian akun. Kemudian belanja tersebut, BAST-nya di tanggal 8 Januari 2024, sehingga muncul to-do list di tahun ini ketidaksesuaian akun. Nah, di tahun ini kami tidak ada akun untuk belanja ekstra comptible, apakah kami harus revisi dulu, kemudian ralat SPM, atau ada cara lain untuk menghilangkan to-do list tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, belanja persediaan dan aset yang bersumber dari hibah yang telah diregister di DIPA, apakah harus ditutilkan terlebih dahulu meskipun belanjanya belum disahkan dan belum terbit SP2D, baru kemudian bisa kami tutup periode untuk aset dan persediaan tersebut, atau bagaimana. Karena kami juga ada hibah-hibah pemilu ini kan, pemilihan. Nah, hibah tersebut sudah kami sahkan masuk ke DIPA kami. Tetapi kan biasa kami itu baru melakukan pengesahan 2 bulan atau 3 bulan. Jadi, yang di bulan September kemarin sudah ada belanja persediaan dan belanja aset, tetapi kami belum melakukan pengesahan belanja, sehingga belum ada SP2D juga. Apakah yang seperti itu kita harus detilkan dulu juga, atau bagaimana gitu, Mbak. Baik, terima kasih itu saja, Mbak. Tanyaannya. Baik, untuk yang pertama, izin konfirmasi, Bu. Tadi pertanyaan pertama, transaksi R4K ya. Belanja modal, tapi di dalamnya ada belanja ekstra komitable. Tapi menggunakan akun 53, sehingga muncul ketidaksesuaian akun. Lalu, ST tanggal 8 Januari 2024 tahun ini. Nah, itu mau direvisi gitu ya, Bu. Tapi di DIPA 24 ada DIPA belanja ekstra gitu ya, Bu. Ya, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kami silahkan dari DIPA APK untuk menjawab. Baik, izin, Bu. Berat, kalau transaksi Rpata ya, kan kalau Rpata kan pengakuan belanjanya udah di tahun lalu. Jadi, memang akun belanjanya memang tidak bisa dikoreksi sebagai belanja tahun ini juga. Jadi, memang kalau memang ketidaksesuaian, karena memang asetnya baru selesai di tahun, lintas tahun ya berarti ya. Karena termasuk kebetulan jadinya extra komitable, berarti mau nggak mau, cuma bisa dijelaskan aja, Bu. Nanti diungkapkan di calonnya, bahwa to-do list tersebut. Tidak bisa diselesaikan gitu ya, Mas? Iya. Diungkap aja butuh calonnya. Tapi kalau secara beban, dia mungkin nanti ketika analisis antara aset dengan ininya, ya nggak sama ya. Iya. Mungkin tapi di neracanya sih udah kebentuk ya, 5-9. Tapi 5-9 bentuknya ya, 5-9-5. Yang belanja aset extra komitable. Beban aset extra komitable. Jadi, mungkin dijelaskan aja, Bu, di calonnya nanti pakai to-do list yang muncul. Berarti meskipun setiap bulan itu muncul to-do list tersebut, itu nggak masalah ya, Mas? Dijelaskan aja kalau misalnya kayak untuk semester kemarin juga saya jelaskan. Terus, ini kan mau nyusun LKTW3, jadi tinggal dijelaskan aja gitu ya, Mas? Oke. Tadi kan sudah dibilang oleh Mas Gilang, juga kalau to-do list ketidaksesuaian kode akun dengan kode barang itu hanya bisa hilang ketika dikoreksi SPM-nya. Nah, berhubung ini merupakan transaksi dari ERPATA yang di tahun lalu realisasi belajannya maka tidak bisa dikoreksi di tahun ini. Jadi, mungkin dijelaskan aja ya. Untuk itu, Pak. Belanja persediaan dan aset yang bersumber dari Hibah, yang sudah diregister ke DIPA, ya, tetapi belum disahkan, ya. Ya, betul, Bu. Kalau aset dan persediaan itu memang kewajibannya, mungkin kita ubah ya, mindset ataupun paradigma yang lama, yang dulu masih simak, itu kan mungkin masih sering ketika mencatat aset atau persediaannya itu ketika SP2 diterbit. nah, seharusnya itu memang kewajiban untuk mendetailkan aset ataupun persediaan itu ketika BIS itu sudah direkam atau sudah terima ya. Berarti kan secara kepemilikan aset tersebut atau persediaannya sudah kita kuasai. Nah, itu makanya di operator persediaan ataupun operator asetnya juga sudah wajib mendetailkannya. walau memang belum SP2 diterbit, berarti kalau dari Hibah belum diselakan tetap wajib sudah didetailkan. Karena itulah mengapa di to-do list juga masuk pendetailan masuk to-do list bulanan ya, Bu. Jadi memang setiap diharapannya memang ketika memang sudah BST ya sudah langsung didetailkan. Mungkin nanti yang kendala-kendala yang terkait ternyata tidak jadi dibayar ataupun BST-nya tidak jadi dibunakan itu mungkin masalah lain nanti. Kalau secara prinsip memang ketika BST dicatat sudah wajib ditirkan. Terima kasih, Mas Heri. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya selanjutnya kami silakan Ibu Buat Mawak hati dari KW PNB Soprindah belakang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ini saya mau menanyakan untuk kami ada Satger 287211 KSOP dia masih ada data PNBP yang belum masuk ke dinilai SPAN-nya ya direkodnya jadi masih ada TDK kami sudah bertiket di hi infonya dari kemarin itu seharusnya sudah masuk tapi saya cek belum masuk saya bahas lagi di tiket terus dijawab lagi seharusnya hari ini sudah masuk tapi ini masih belum masuk juga jadi masih selisih juga ini mohon bantuannya untuk nomor NTPN-nya nanti saya kirim di chatnya ya itu untuk NTPN-nya sementara kami akan minta dia mengajukan permohonan persetujuan kalau misalnya sampai nanti batah akhir tidak masuk tapi kira-kira ini akan bisa masuk atau tidak ya untuk PNBP ini itu aja sih terima kasih baik izin Bu berarti memang ya di SPAN-nya belum masuk ya mungkin nanti ditunggu aja ya sampai selama jelang akhir nanti barang kali memang belum masuk juga boleh diminta untuk mengajukan persetujuan SAR supaya bisa tapi di saat kira-nya jangan dihapus ya biar tercatat aja yang penting sesuai dokumen sumber aja jadi ditunggu aja dulu mungkin di SPAN-nya ya terkait terlambatan data antara SPAN dan Sakti terima kasih dari Bupat Mawati apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi baik terima kasih selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sinti ya silakan selamat pagi izin Pak Heri Pak Gilang saya dari Satker 137590 Biro Umum Kementerian Kepertistik jadi di Satker kami ini terdapat PNBP dari Akden 425 129 pendapatan nelang yang ngasar ke Satker kami yang seharusnya itu milik Satker 352599 yang dimana kesalahannya ini dari kesalahan input dari KPK ML kami sudah ajukan koreksi ke KPPN dan sudah ada nota perbaikan transaksi penerimaan negara dari KPPN sejak tanggal 1 Oktober 2024 namun sampai hari ini masih terdapat selisih TDK atas transaksi tersebut di Mawati dan kami juga sudah pastikan ke KPPN untuk tanggal bukunya ini di 30 September yang misalnya teman kenapa sampai hari ini masih ada TDK terima kasih baik terima kasih Bu Sindia kami silakan kepada Mas Gilang untuk menanggapi ya Bu Sindia jadi untuk yang koreksi baik dari pengalaman memang agak lama yang pasti kan sudah menerima surat dari KPPN balesannya bahwa sudah dikoreksi NDPNnya dan juga sudah ada tanggal bukunya di situ kalau menurut saya tidak apa-apa silakan direkam perbaikannya masuk ke September dari 33 cuma untuk apa namanya untuk perubahan di Monsak ini yang kamu tidak bisa pastikan yang pasti Ibu jangan kalau sudah sudah ada bukti bahwa memang di bulan di tanggal 30 September Ibu jangan input perbaikannya di Oktober Biarin aja berbeda untuk sementara waktu nanti megah-megah waktu olap sudah sama sendiri gitu Bu Sindia emang agak lama kalau yang saya perhatikan yang koreksi gitu Bu berarti kamu tidak perlu melakukan input apa-apa kan ya Pak Ibu tetap input hasil koreksiannya tetapi diberi tanggal 30 September Bu jadi koreksi eh maaf NTPN yang lama yang salah dihapus Ibu input ulang dengan kode COA setelah koreksi tetapi diberi tanggal 30 September itu Bu Sindia mohon maaf Pak saya masih kurang paham kurang paham ya sebentar oh beda Satker ya oh ini beda Satker kasusnya ibu di ibu sebagai sebagai Satker yang salah ini yang termasuk yang yang kesasar ya Bu ya oh baik yaudah kalau gitu berarti Ibu hapus aja Bu hapus aja kita hapus si transaksi dihapus aja betul saya pikir tadi koreksinya ke Satker juga mohon maaf ya kalau ke Satker lain dihapus aja ya baik Pak gitu ya Bu ya baik terima kasih Pak terima kasih Pak Sekilang dan Bu Sintia kami silakan selanjutnya dari Room Kit TK2 silakan Pak izin Pak terima kasih kami dari Room Kit tingkat 2 Putri Hijau keempat 18379 terkait dengan transaksi resiproka Pak mau bagaimana bagaimana saya rasa detail baru bagaimana Halo Pak izin Pak kedengaran suara saya Pak izin Halo iya Pak dengar silakan baik Pak izin Ibu kami ulangi terkait dengan transaksi resiprokal di Satker kami sebelumnya ada kerjasama antara rumah sakit dengan Badan Seber Sandi Negara BSSN di Badan Seber Sandi Negara itu mereka transaksi SP2D di bulan September sedangkan proses pengesahan di rumah sakit Putri Hijau itu dilakukan di bulan Oktober sehingga di tudulisnya muncul transaksi resiprokal prode tahunan mohon penjelasan Bapak Ibu untuk transaksi resiprokal ini apakah boleh dilakukan sampai dengan akhir tahun atau bagaimana mohon petunjuk arahan terima kasih transaksi resiprokal transaksi antara rumah sakit dengan BSSN karena di BSSN transaksinya bulan September sedangkan di rumah sakit pengesahannya di bulan Oktober sehingga muncul terdolis transaksi resiprokal di manus saktinya tertulis transaksi resiprokal itu terdolis tahunan seperti itu ya Pak apakah memang boleh diselesaikan sejarah tahunan Atau bagaimana Silakan Pada tim APK Untuk menjawab Iya Pak Menjawab ya Antara belanja dengan Pendapatan atau pengesan pendapatannya Itu berbeda bulan Nah Pun seingat saya Untuk tagging resiprokal ini sendiri Tidak ada buka tutupnya ya Yang saya tanyakan terlebih dahulu Pak Satker Bapak sebagai Satker penerima kerja ya Pak Baik Pak kami Sebagai Satker penerima Jadi dicatat sebagai pendapatan Bapak Satker BLU atau bukan Kami Satker BLU Satker BLU Kemudian atas pendapatan dari Transaksi tersebut Sudah disahkan belum Pak Sudah disahkan Bapak Sudah disahkan Di bulan Oktober Di bulan Oktober Nah Meskipun Kalau dilihat secara bulanan Memang sebenarnya pasti akan selisih sih Pak Kalau menurut saya ya Tetapi Ketika Bapak sudah mengetahui hal tersebut Mau Bapak Tagging Tagging Segini BLU pendapatan Bapak Nanti Kalau dilihat antar bulan Yang pasti Ketika Bapak Tidak ada hal tersebut Silahkan di tagging aja Kalau bisa Pak ya Saya agak lupa Dicoba aja Di modul Aklab Dicoba tagging Bisa enggak Antara resiprokan mereka Belanja dengan pengesan Pertama Ketika bisa Ya sudah Berarti Bapak kan Paling enggak sudah Menyicil pekerjaan Nanti Pengungkapan di laporan keuangan bagaimana Ya Boleh Pak silahkan Kalau mau diungkapkan Bahwa Kami Menerima Pendapatan ya Dari belanja Satgar Intrako nya Di tanggal 3 bulan 3 Tetapi kami pengesan Pendapatan baru Di bulan Oktober Itu enggak apa-apa Pak Selisih Tersebut memang Dimungkinkan Dan wajar aja Yang pasti ketika Bapak sudah tahu Ini Langsung di tagging Langsung aja Pak Langsung diproses aja Gitu ya Pak Gitu Baik Pak Menangkapi Memang kami sudah Coba untuk tracking Atas transaksi Resiprokal ini Namun Di Satgar kami itu Tidak bisa mencatat Resiprokal Di bawah Tanggal Sesuai dengan Pengesahan Bapak izin Jadi tetap Di bulan September Itu pasti ada Selisih Resiprokalnya Namun nanti Memang Nanti kami Ingin menjelaskan Dan harus menjelaskan Di laporan keuangan Atas transaksi Resiprokal ini Terima kasih Bapak Selanjutnya Sebelumnya kami telah Pedulis Sampai saat ini Dan kami sudah Melakukan proses Void BST Dan Void BST Sudah ditubui Pada bulan Juli 2024 Nah Namun yang kami Tanyakan adalah Bagaimana Cara untuk Menghilangkan Dari KDK ya Yang sampai saat ini Masih muncul Di KDK kami Mungkin itu aja Terima kasih Muncul Jadi Muncul KDK Muncul To-do list Iya Muncul To-do list Tidak selain Kode akun Kode Kode Kesejahteraan Tidak wajar Karena Waktu itu memang Yang di input Akunnya itu Menggunakan 52 1111 Jadi Memang terjadi Kesalahan akun Dalam penulisan Di BST nya Sehingga Dengan kesalahan tersebut Itu Tidak dilanjutkan Proses pembayarannya Artinya Tidak dilanjutkan Proses SPMGU nya Tidak terbentuk Ya Mungkin seperti itu Baik Terima kasih Pak Kepanyaannya Kami selakan Kepada Mas Kilang Atau Mas Heri Silakan Untuk menjawab Ijin Pak Bisa di-share Ini apa ya To-do list Pak Ini saya coba Coba cek Tidak ada To-do list ya Mungkin Sudah Terus Apa Kerja Sesungguh Yang Oh Tidak Sesungguh Jadi Saat itu Memang menggunakan Akun yang Salah Pak Terus Ini sepertinya Sudah Nol Pak Tapi di bawah ya Mungkin diambilkan aja Pak Mungkin sebenarnya Di sistemnya Sudah hilang sih Tapi Mungkin di Monsakti nya Masih muncul ya Pak Berarti kalau di Yang List To-do list itu ya Dan munculnya dari bulan Pak Padahal BST BST ini udah Tidak ada ya Berarti ya Betul Sudah dilakukan Untuk nomor 2 ini Diabeikan aja Pak Mungkin Ininya mungkin di Monsakti nya aja Maksudnya gini Pak Karena dimonitorin kami ya Itu muncul terus Tiap bulan itu Pak Dan kami terwakir Nanti ketika Nanti proses SHR Tutup buku Di tahunan Ini menjadi masalah Buat kami Tidak Tidak menjadi masalah Pak Kalau terkait To-do list Ketidak sesuai Kode akunnya Dia masuknya Ke to-do list lainnya Jadi tidak wajib Memang Karena tadi Yang seperti Yang disampaikan Sebelum-sebelumnya tadi Terkait to-do list Ketidak sesuai Kode akun Dengan kode barang Ini kan ada Dua macam ya Yang salah Di akun belanjanya Atau salah Di kode barangnya Kalau misalkan Yang salah Di kode Akun belanja Berarti kan Solusinya Di koreksi SPM Nah itu Baru bisa hilang Nah kalau misalkan Terkait Kesalahan Dengan kode barangnya Dia tidak akan Bisa hilang Di Monitoringnya Jadi akan muncul terus Walaupun sudah Ditidak lanjuti Misalkan di koreksi Nah kalau ini kan Memang secara Substansinya Tidak ada ya Karena BST nya Sudah di void Dan di Melalui SITP Juga sudah dihapus Kalau ya Sistemnya Lewat Hai Itu sudah hilang Seharusnya ini Mungkin hanya Tampilannya Karena masih belum Bisa hilang Di apikan aja pak Kalau misalkan Jadi pertanyaan Kita review Ataupun Nanti penyusunan LK tahunan Biasanya oleh S1 ataupun S1 Mungkin bisa dijelaskan Aja bahwa Atau disampaikan Mungkin pak Di calegnya Bahwa telah Sudah pernah Melakukan Fahit BST Dengan nomor BST sekian Dan sudah Disetujui oleh Hai Dan BST tersebut Sudah tidak ada Tapi masih memunculkan Monitoring Ketidak sesuai Kode akum Jadi Sebenarnya sudah selesai Bisa dihapikan saja Oke Artinya Kami khawatir pak Ketika nanti Proses Untuk penyerbitan SAR Di bulan-bulan Berikutnya Atau mungkin Bahkan di akhir tahun Ini menjadi penyebab Akhirnya tidak Tidak muncul Atau tidak Boleh Terbit SAR Itu tidak Tidak dimungkinkan pak ya Artinya Tidak 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 masalah pak Bukan Sarat Terbit SAR Tidak sesuai Kode akum Oke Dan memang Untuk kasus seperti ini Tidak akan hilang pak ya Jadi akan terus Muncul Tidak selesai Seperti ini pak Iya pak Betul pak Oke Baik Terima kasih pak Baik Terima kasih mas Heri Dan juga pak Pajar Selanjutnya kami Persilahkan Untuk ibu Seri Dewi Rahim Silahkan bu Silahkan ibu Seri Dewi Izin ibu Seri Dewi Rahim Silahkan bu Untuk pertanyaannya Izin bu Seri Dewi Silahkan Dianmit Izin bu Seri Dewi Silahkan bu Baik mbak Izin mas Gilang Dari Gurontalo Dari Gurontalo mbak Iya silahkan Oke Terdengar suara Suara saya mbak Terdengar jelas bu Baik Saya share screen bisa ya Silahkan bu Silahkan bu Iya Oke Oke Ini What's up Terkait dengan ketidaksesuaian akun versus kode barang aset di to do list Ini terjadi karena ada perekaman Nilai yang dibawah harganya dibawah nilai kapitalisasi Ini pak Ada nilai barang yang harganya Izin bu Yang tertampil ini masih email bu Oh Oh Astaga Dimana mau mbak ini akan DPWA ini Mungkin bisa di close dulu bu Share screen Nanti saya share screen lagi Oh Gini pak Intinya begini Ada Ada transaksi yang Saya lakukan penetilan Sudah posisi download ADK SPM nya Menuju SP2D ya Itu ada nilai barang pak Yang saya input dengan harga satuannya di bawah Nilai kapitalisasi Begitu pak Nah untuk Apa namanya Untuk tindak lanjutnya Untuk perbaikannya seperti apa pak Karena Ada to do list pak di Monsakti Terdapat Karena apa namanya Terdapat ketidaksesuaian pak Harga barangnya Seperti itu Ya bu Ibu Dari KPPN atau Satker ya Satker pak Satker 648651 Iya Soalnya backgroundnya KPPN Saya Lupa Dalam satu SPM itu Barangnya Macam-macam ya Iya Jadi ada barangnya Misalnya 150 unit Itu saya gak bisa Bagi 150 mas Untuk Harga Satuannya Jadi ada Ada satu unit barang Yang Nilainya Berbeda dengan 149 unit itu Begitu pak Itu kontraktual atau Kontraktual pak Kontraktual ya Iya Ini Dengan nilai 291.650.000 Iya Jadi Saya disclaimer dulu Bu ya Saya sebenarnya kurang Menguasai kalau Pelaksanaan ya Kira-kira Mungkin gak sih Kalau misalnya SPM Memang kontraktual Terus kita buat Menjadi dua SPM Bisa gak sih Sebenarnya Jadi posisinya ini pak Dia satu SPM Di saat saya Untuk Perekaman Rincian Barang Ada Kuantitas barang 150 unit pak Ya Nah Untuk 150 unit itu Dibagi menjadi dua pak Ada yang 149 Unit Satu harga Satu harga barang Terus Satu unit lagi Dengan nilai Berbeda pak Dengan Dari 149 itu pak Nggak bisa di share screen Untuk Untuk tulisnya itu Ya pak ya Ya Jadi Saya kalau Ngomongin ini agak Gimana ya Agak Boleh juga Karena gini ya pak ya Sebenarnya sih Di PMK 62 itu Tidak secara ekspresi Menyampaikan bahwa Dalam satu SPM itu Tidak boleh Lebih dari satu jenis belanja Gitu ya pak Hanya saya memang dari PMK PMK Rekursornya itu Yaitu dari 190 itu Menyebutkan bahwa Dalam satu SPM harus terdiri Dari satu jenis belanja Gitu Ketika PMK 62 Kok kayaknya Dari sistem Atau format SPM Belum disesuaikan Gitu ya Sebenarnya kalau memang dari Satu SPM bisa terdiri Dari dua jenis belanja Masalnya ibu Selesai bu Satunya ada 52 Satu ada 53 Mungkin seperti itu bu Ibu itu Berarti Kasusnya Kira-kira Yang Nomor 5 ini Nggak sih Sebenarnya Cuma Saya masih Saya masih Nggak tahu nih Memungkinkan nggak sih Kalau SPM kontraktual Dilakukan seperti ini Jadi dalam Kontrak yang sama Dalam hal Tersebut SPM ada dua Tapi ketika Ternyata toh Di Ibu Tidak Bisa Melakukan ini ya Bu ya Pada akhirnya Atas Kerja sesuaian ekstra Kepada beli itu Ibu Jelaskan saja Ibu Jelaskan saja Di Calaknya Bu Ini Kami buat Dengan asumsi Bisa Dibisa Cuma di lapangan Saya nggak tahu deh Sebenarnya bisa Atau nggak nih Bisa Bisa nggak ya Yang pasti Kalau Ternyata Suatu saat Nanti kita ada Pembaruan atas PMK62 ya Yang secara ekspresit Menyebutkan bahwa dalam satu SPM Bisa lebih dari Satu jenis belanja Satu SPM aja bisa Ya Kalau suatu saat itu Kejadian ya Satu SPM aja bisa Cuma sementara ini Ya Salah kami ini ya Bisa nggak dilakukan Seperti ini Kalau misalnya nggak bisa Jelasnya dicalak Bisa ya Ya Kira-kira begini Bu Ini akunnya 53211 Pak Pengadaan Perlatan Untuk Mebeler Untuk Mebeler Dengan Dengan Sumber dana SBSN Gitu Pak Apakah Nggak perlu Ini kebetulan Operator Asetnya Belum melakukan Pendetilan Apakah bisa direklas Gitu Pak ya Untuk penyesuaian Harga barangnya Agar Apa namanya Harga barang yang Semula Dibawa nilai Kapitalisasi itu Kita lakukan Perubahan Nilai barangnya Biar Mencapai Harga Di atas Nilai kapitalisasi Pak Kalau SBSN Itu harus 53 Emang Nggak boleh 52 Iya Nggak bisa Pak Berarti Ibu beli barangnya Terlalu murah Sebenarnya Kalau masalah Kuantitas Kita nggak bisa Apa ya Jumlah barangnya Biar nilai Di atas Kapitalisasi Karena secara Real Secara pencatatan Real barangnya Itu kan Memang jumlahnya 150 Jangan gara-gara Ini Jangan gara-gara Ini Terus barangnya Ibu kurangi jumlahnya Oh gitu ya Jadi Jadi contoh begini Pak Untuk Nilai SPKnya Kuantitasnya 150 unit Harga satuannya 975 ribu Harga kirimnya 10 juta Pak Gitu Oke Jadi totalnya 156.250.000 Maksud Ibu Yang 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 Ongkirnya Yang tadi itu Pak Yang ongkirnya 10 juta itu Iya Ongkirnya 10 juta Harga satunya 975.000 Eh Kalau misalnya Digabungkan sama ongkir Satunya bisa lebih dari 1 juta Iya Bisa lebih Bisa lebih Gitu Pak Bisa kan Nah Ada Ada beberapa barang Pak Ternyata Nilai ongkirnya Setelah kita gabung Dengan harga satuannya Ternyata Di bawah dari nilai Kapitalisasi Pak Makanya muncul To do list Ada pemberitahuan Yang mana Ada ketidaksesuaian Gitu Pak Lalu Ibu untuk Meyakini Apa Pengatribusian Ongkirnya juga Gak bisa juga ya Atau bisa Iya Jadi Setelah kita lakukan Apa namanya Untuk perhitungan Ongkir sama Harga satuannya Itu ternyata Didapatkan Nilai jumlahnya Setelah dijumlahkan ya Pak Harga satuan sama Ongkirnya itu Ada harga barangnya Itu di bawah Nilai kapitalisasi Gitu Iya Kalau Menurut saya pribadi Kalau memang seperti itu sih Menurut saya dijelaskan Aja di caleg ya Bu Cuma mungkin Mungkin dari yang lain Ada Solusi enggak Mas Heri Atau Mas Irfan Mas Adi Kayak Kalau kejadian seperti ini Iya menurut saya sih Kalau saya pribadi ya Bu Dijelaskan aja Cuma Atau enggak ya Ini masalah kapitalisasi Sasi juga sih ya Bu Iya Gitu Pak Jadi Resumenya tetap Terakhirnya harus dijelaskan Di calegat ya Pak Kalau menurut saya sih Begitu aja Bu Sepertinya lebih simpel gitu Terus untuk to-do listnya Gimana Pak To-do list Kan tetap akan muncul Iya Akan muncul terus Iya Justru karena Ada ketidaksesuaian Makanya kan Ibu jelaskan di caleg kan Bu Oh siap Siap Baik Tapi kan Tidak Oh iya Siap Baik Pak Terima kasih ya Atas Bantuannya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Mas Gilang dan Bu Seri Dewi Atas pertanyaannya Terima kasih Mbak Sama-sama Bu Selanjutnya kami silakan Dari KPN Karawang Bu Dia Silakan Bu Ijin ya Mas Siapa tadi Kami ada Selisih Untuk rekon Di Satkar Poltek KP Karawang Itu selisihnya Karena Ada koreksi SPM Yang ditolak oleh KPPN Tetapi Satkar Bisa mencatat SP2D koreksi Ini gimana ya Jadi ada Berdasarkan Ada koreksi Tapi di rekon Ada nilai Minus Di Apa Di SPM tersebut SP2D tersebut Berarti kan ini Satkar Bisa mencatat koreksi ya Minta penyelesaian Karena ini sudah dari Bulan Juli Tidak selesai-selesai Kami sudah ke H Tidak ada Jawabannya Tidak nyambung Dengan permasalahan Yang kami Kemukakan Gitu ya Jip Kote Satkar Berapa itu 403837 403837 Itu nomor SP2D-nya Di chat ya mas SP2D-nya Itu SP2D ini Tidak ada koreksi Kalau di OMSPAN Dan didataspan KPPN koreksi Yang ini ya Bu dia ya Nomor SP2D-nya itu Pas Ya ini ya Betul Itu kan Disakti kan ada Plus minus itu ya Berarti kan itu koreksi kan Iya Tanggal 2 Juli kan SPM-nya kan Maret Betul gak salah Ini sebenarnya Asal atas koreksi ini Ditolak oleh KPPN mas Tapi mereka bisa catat gitu ya Iya Disaktinya bisa catat SP2D koreksi Disaktinya bisa catat SP2D koreksi Betul Dalam KPN Dan ini kalau kita lihat di Daftar akun coba Di OMSPAN-nya Untuk SP2D tersebut Gak ada koreksi memang ya Bu Gak ada Gak ada koreksi Gak ada koreksi ya Nah ini Kalau memang Seperti ini Tapi sebentar Bu Ini kalau Saya gak salah inget ya Kalau saya gak salah inget Khusus untuk SP2D koreksi Atau pengesahan itu kan Cara mencatatnya Agak berbeda Dengan SP2D normal kan Tapi itu Bisa dicatat Kalau ada Yang di koreksi Jadi kan Saktinya itu kan Ada pencatatan SP2D koreksi ya Itu kan otomatis muncul Tinggal klik doang Kan simpan Gak mengikut apapun Satker Betul Terlepas dari itu Di Menu tersebut Di satkernya Itu ada pilihan Untuk batal Atau habis catat Enggak ada Enggak ada Kalau enggak ada Ya berarti Emang harus tiket sih Bu Kalau menurut saya Kenapa Emang harus kirim tiket sih Bu Untuk membatalkan ini Sudah Kami sudah Tiketnya Saya kasih disini Apa Dicet apa Tadi Mbak Ya Link untuk Tekap tiketnya Mbak Oh iya Nanti Nanti kesini ya Iya Maksudnya kesitu ya Bu Nanti Moga-moga bisa bantu Mempercepat ya Karena ini udah Dari Bulan Saya Bertiket sih Di September ya Bertiket di September Nggak selesai-selesai juga Jadi di rekon September Otomatis rekon Agustus Disetujui dengan catatan Rekon kemarin Eh Juli dengan catatan Agustus dengan catatan Masa September dengan catatan lagi Ya Kita tolong ya Mas ya Ngomong-ngomong Ibu punya User Spanx nggak Bu Ada 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 ya Saya nggak punya Ya nanti Ya Sudah diisi aja disitu Bu Nanti kami bantu teruskan ke SITP Untuk percepatan penyelesaian tetika ya Bu Ya sebetulnya sih Ini di Di Tiketnya sudah dijawab ya Waktu itu ya Cuma ya itu jawabannya Nggak nyambung dengan pertanyaan Malah Dijawabnya Oh itu catat lagi nanti Aku catat lagi gimana Jawabannya nggak nyambung Mungkin dari H-nya itu Sudah Ibu reply lagi belum? Udah Udah di reply Tapi tidak ada jawaban juga Waktu Ibu reply Ibu Tampilkan Detail Coa SPD Sebut di Ong Span Nggak Ibu lampirkan itu nggak? Dilampiran Dari Ada Kebetulan yang bertiketan Bu Ya dilampirkan semua Dilampirkan semua Berarti daftar Coanya Kelihatan disitu ya? Ya Kelihatan Oh yaudah Nanti Di Colek ya Bu Ya Terima kasih Mas Gilang dan Budiya Selanjutnya kami silakan Kepada Bapak Setiawan Prabowo Dari PA Nangopino Silakan Baik Bu Terima kasih Ini kami ada Kedulis Terkait Saldo Aku tidak Normal Cuman kami Masih bingung Ini Silakan Cek Di History Pak Suaranya Ini ya Pak Ya Gimana Bu Terdengarkan Ada noise Suaranya Bu Mungkin saya bisa Share Bu Ya Biar Lebih jelas Bu Ya Bisa share Mungkin Mungkin Pernama Saya share To do list Dulu Bu Ini Saya dapat Disini Akun Tidak Normal Sebesar 42 38 500 Cuman Setelah Saya Cek Di GLM Ada Transaksi Yang Tidak Ini Bu Tidak Agak Aneh Di Jurnal Saya Ini Terkait Yang Yang Angka 16 Ini Yang Angka Saya Bingung Kenapa Jurnal Ini Bisa Terbentuk Setelah Terbentuk Tidak Tidak Saksi Yang Perhapusan Bu Di Jurnal Kami Ini Ada Yang Yang Angka 16 Ini Jadi Agak Tidak Sesuai Antara Debut Sama Kredit Ini Bagaimana Bu Ya Bagaimana Kami Tidak Lanjut Terkait Baik Terima kasih Pak Setiawan Prabowo Jadi Mas Gilang Atau Mas Heri Silahkan Untuk Menanggapi Terima kasih Terima kasih Pak Setiawan Tadi Dari Pengadilan Agama Ya Dari PA Nanggapino Tadi Nantan Barat Tidak Ditunggu Ya Pak Setiawan Tim kami Sedang Ngecek Baik Baik Tadi 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 selamat menikmati ini seolah-olah kok kayaknya Bapak ada ada ini dari bendara sih kayaknya kayaknya Bapak ada pembayaran dana titipan tapi masuknya enggak ada ya seolah-olah gitu ya ya bener Pak ini ada koreksi Pak sebelumnya sebelumnya koreksi di bendara penerimaan terkait LPJ Agustus Pak itu ada perubahan rekening koran tapi dilakukan koreksinya itu di September tadi Pak jadi dilakukan penghapusan transaksi di rekening perubahan ternyata benda haram melakukan bertanggung jawaban waktu itu masih terjadi transaksi Pak di jam-jam penutupan baru ketahuannya setelah di pas mau LPJ September ini ternyata ada saldo nya berbeda dengan rekening kami sebelum selesai kami cek ternyata ada masih ada transaksi di akhir periode tadi ternyata Pak sehingga dilakukan koreksi ke KPPN LPJ nya nah sehingga ini ternyata ternyata di CLC kehistori Pak ya ini sih sepatutnya butuh penelusuran lebih lanjut Pak cuma solusinya gimana ya tadi ya kalau misalnya kita itu saya nggak bisa yakin juga Pak kalau dikembalikan jalan dulu ke posisi sebelum di koreksi cuman nanti terkait LPJ nya enggak enggak bagaimana pengennya bagaimana nanti kalau untuk LPJ gini Pak Bapak akan bisa mengajukan perbaikan LPJ bulan-bulan yang lalu ya Oh ya sudah pernah ya sudah pernah Pak Oke kalau ini kita hapus lagi nanti Bapak perbaikan lagi ya 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 ini saya harus ngeliat dari macam-macam sih Pak harus lihat dari buku besar yang tidak ya cuma atau mungkin bahkan harus kelihatan dari apa namanya buku pembantu banknya buku pembantu macam-macamnya tlpc itu Pak cuman ya ini masih hari maksudnya penelusraannya harus agak-agak luas supaya nih Pak kayaknya soalnya kalau di JLCT memang ada yang aneh Pak eh khususnya di dokumen 16 itu Hai juga kalau saya cek Coba-coba kita lihat ya ini kalau misalkan saya filter sampai bulan 10 hai 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 sampai tengah bulan 10 juga masih muncul ya ya enggak muncul hanya di Agustus Pak ya karena Bapak koreksinya ya di bulan September koreksinya sudah pernah nanyakan ini Pak sudah pakai disuruh ikut Zoom ini tidak masalahnya kalau mau ditelusuri takutnya terlalu lama di sini Pak ya ya ini cepat titi analisa dulu barang KPPN ya nanti kalau ya dari KPMN berkendala mungkin dikonsolosikan sama kami gitu ya Pak ya mohon maaf soalnya ya harus lihat macam-macam banyak yang harus lihat ini baik-baik ya kita yang tercahid semuanya cuman kalau analisa pertama kami itu ada di sini tak ada di transaksi nomor 16 Pak karena emang ada yang aneh transaksi itu antara debit sama tradingnya itu seharusnya enggak pada posisi itu ya Bapak ngomong gitu pun saya kan harus melihat Pak saya ya Kak kecuali dari Pak setiawan bisa meyakini bahwa ada kesalahan sistem di situ ya silahkan ngirim pikir Pak cuma takutnya kalau ternyata bukan kesalahan sistem misalnya di atas meloperasi kan saksikan yang perlu diperbaiki dari kita juga ya dari Satkar juga gitu sih Pak itu ya Pak Skiwan ya ya baik Skiwan ya terima kasih ya ya mari-mari baik selanjutnya kami silakan Pak Sujiman dari BPS NTB silakan Bapak Makan Pak masih di mute oke begitu mohon maaf halo ya sudah masuk Pak halo terima kasih hati-hati apakah suara saya terdengar Pak ya dengar Pak silakan oke terima kasih Mbak jadi begini Mbak di Satkar kami kan ada yang sudah terlanjur belanja ekstrakom ekstrakomnya itu pot bunga Mbak halo nah pot bunga pot bunga itu kan dia nilainya sih kecil kecil banget maksud saya kami setelah kami lihat barangnya itu ada opsi itu itu bukan belanja barang ekstrakom Mbak artinya bisa ke yang lainnya misalnya persiapian jadi di di rule asetnya itu kami reklas ke persediaan kemudian kita melakukan penerimaan aset nanti di persediaan nah pertanyaannya itu apakah itu tindakan itu apakah itu sudah benar atau jika jika sudah benar apakah itu perlu di jurnal sekian kemudian itu saja Pak terima kasih ya terima kasih Pak atas pertanyaannya silahkan mungkin Mas Heri untuk menjawab halo atau Mas Gilang silahkan Mas ya sehat sudah tidak 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 Ketika belanjanya berapa itu Pak yang terancur dipakai? Ketika akun belanjanya berapa? Tes, tes. Halo Pak Suciman. Pak Suciman. Izin Pak Suciman. Izin Pak. Kode belanjanya akun berapa ya Pak? Izin Pak apakah suara kami terdengar? Kode belanjanya. Headsetnya yang buat masalah ini Mas Pit. Saya bisa dengar Pak Suciman. Oke sudah didengar. Sudah-sudah. Itu mau konfirmasi dulu Pak. Itu akun belanjanya yang terpakai kemarin akun belanjanya berapa ya? Halo Pak. Akun belanjanya kemarin pakai berapa ya Pak ya? Akun belanjanya belanja barang ekstra komitable perlalamanan mesin. Oh belanjanya sudah benar itu ya? 5-2 ekstra komitable ya? Iya. Oke. Kemudian Kemudian kami sudah detilkan itu kan. Setelah itu karena menurut kami itu nah itu kan enggak seharusnya ekstra kom karena nilainya juga kecil gitu. Akhirnya kami reklasifikasi ke persediaan Pak. Reklas kepersediaan. Iya. Nanti di persediakan kita terima. Maksud saya apakah langkah ini tidak apa sudah sesuai ketentuan atau bagaimana gitu Pak. Terus jika ini dibolehkan apakah ini harus di jurnal gitu Pak? Oh gitu maksudnya ya. Kalau menurut saya sih mungkin kita harus cek dulu. Kode barangnya berapa? Kode barang apanya Pak? Belanja perlalatan dan mesin ekstra komputer. Oh gitu. Dia barangnya kode bunga Pak. Kode bunga. Oh baik. Jadi kodenya kode aset ya. Iya kode aset. Terus kita ya itu kan kalau seperti itu Pak sebenarnya kan sudah betul ekstra komitable kan? Iya betul. Tapi secara fisik barangnya itu menurut kami itu tidak memenuhi sebagai barang ekstra kom. Karena dia apa namanya itu kan plastik Pak ya dan gampang susah gitu. Dan nilai nilai pun kecil lah cuma 33.900. Oh gitu. Maksudnya Pak Pak kode barang yang sudah terlanjur dipilih itu kan masa manfaatnya lebih dari setahun gitu Pak ya. Iya betul. Sedangkan menurut setelah dipikir-pikir lagi. Iya betul. Kalau kayaknya itu ternyata nggak lewat setahun harus. Bisa nggak lebih 12 bulan gitu Pak. Iya ya ya. Sama kotak saran juga. Nah kotak sarannya juga Pak ya. Begitu dipasang malah langsung pecah Pak. Karena dia itu kan kayak sejenis kaca gitu. Aduh bingung saya juga. Kalau kita nunggu masa manfaatnya 5 tahun baru kita penghapusan ada repot. Akhirnya coba diskusi bisa dipakai opsi ini katanya di alih di reklas. Sebenarnya sebenarnya dalam konteks yang pecah tadi Pak. Iya ya. Kalau memang Bapak terlanjur belanja pakai ekstra komitable sebenarnya kan dia memang sudah membentuk beban Pak. Iya betul. Tidak terbentuk aset atau persediaan gitu ya. Jadi sebenarnya yaudah sih gitu loh. Kalau yang untuk kekacat tadi ya. Iya. Yaudah sih gitu. Cuma kalau untuk yang Pak bilang yang pot bunga tadi kemudian kemudian Bapak reklaskan menjadi persediaan ya. Iya betul. Nah mungkin perlu dilihat dulu juga Pak. Iya. Siapa tahu ada beban yang harus kita koreksi ya Pak ya. Nah itu maksud saya Pak. Apakah itu harus di jurnal walaupun itu bukan barang yang nggak membentuk neraca gitu ya. Apakah itu memang harus kita jurnal atau gimana. Karena bebannya berbeda kan jadinya. Coba saya share screen ya Pak ya. gimana Pak? SPM-nya berarti kan perlu dikoreksi juga kalau seperti itu Pak ya. Iya. Menjadi 52 yang persediaan maksudnya kan. Iya betul. Saya mohon maaf sebelumnya Pak Suciman ya. Saya agak kurang ngerti kurang paham yang kondisi sebenarnya di Bapak itu sama dengan yang tengah atau enggak ya sebenarnya. Semua Bapak semuanya justru peraturan dan mesin ya. Kebalikannya ya. Iya kebalikannya. Kebalikannya ini ya. Iya kebalikannya. Di di aset oh ya kebalikannya ini berarti. Kebalikannya Pak. Di aset sudah direkam sebagai asetnya. Iya kemudian reklask ke persediaan. Kemudian direklask ke persediaan. Sudah dilakukan itu Pak? Iya kebalikannya Pak. Iya sekarang gini Pak. Kalau menurut saya ya. Iya. Bapak perlu perhatikan pada saat Bapak reklas ya. Itu kalau saya enggak salah kan ada akun koreksi reklasnya Pak. Betul. Iya. Sepertinya itu perlu di jurnal untuk menutup beban beban eksternya tadi Pak. Iya betul. Iya. Kayaknya gitu Pak. Oke. Berarti kesimpulannya ini tetap di jurnal berarti Pak ya. Menurut saya di jurnal tetapi lagi sama seperti masalah yang sebelum Bapak tanyakan nanti ya. Kayak perlu penelusuran lebih lanjut yang pasti Bapak perhatikan pada saat reklas jurnalnya apa ya. Kemudian sepertinya ada yang perlu dieliminasi ke beban eksternya tadi. Lalu juga dibarengi dengan koreksi SPM ya. gitu ya Pak ya. Koreksi SPM-nya udah di semester 1 Pak. Gak masalah. Artinya kan dari belanjara tersebut sebenarnya bukan serang komentar bilang Pak maunya sebagai persediaan kan. Karena kalau ketika kita analisa vertikal horizontal ketahuan di situ Pak ketika gak kita koreksi SPM-nya. Nah gitu Pak Suciman ya. Seperti koreksi SPM dan koreksi dan jurnal Pak ya. Dan jurnal. Cuma jurnalnya apa saya gak bisa bilang ya. Harus ditelusir dulu Pak. yang pasti kita menghapus gebannya seperti itu. Gitu Pak Suciman? Oke Pak. Ya baik. Oke terima kasih Pak. Iya sama-sama. Mungkin izin nambahin Mas Gilang. Itu Pak. Betul Pak ya. Tadi kalau koreksi SPM mungkin nanti ada dua kondisi ya. Kalau SPM-nya bisa dikoreksi itu nanti akan muncul 5218-nya. Jadi akun akun persediaan. Berarti kan jadi akun persediaan ya belanjanya ya. Nanti jurnalnya yang beban ekstra karena kalau koreksi SPM yang melibatkan BASD ini dia tidak akan merubah akun 52 yang sudah terbentuk. Jadi kalau tadinya kan sebelumnya terbentuk akun belanja aset ekstra ya. aset ekstranya itu akan perlu dieliminasi ketika sudah dikoreksi ke akun belanja persediaan. Jadi nanti kemungkinan besarnya ketika sudah koreksi SPM-nya ke 5218 akun belanja persediaan itu nanti jurnal yang diperlukan untuk eliminasi 5218 dikredit terus debitnya di 5212 yang belanja aset ekstranya tadi. Kalau misalkan SPM-nya tidak dikoreksi nah itu yang cuma reklas saja gitu misalkan kan ada konsekuensi juga tadi ketidaksesuaian nanti di analisis vertical horizontalnya ya. Tapi itu tetap muncul ada tambahan juga jurnal tapi jurnalnya beda intinya jurnalnya itu menghilangkan akun beban aset ekstranya ini karena dia substansinya kan sudah jadi persediaan ya. Nah mungkin nanti kalau nggak salah kalau ketika koreksi reklas dari aset kepersediaan itu akan muncul nanti koreksi atas reklasifikasi kemungkinannya akan muncul itu nanti di debit. nanti itu yang di jurnal dengan eh di kredit sorry kemungkinan itu nanti yang akan di jurnal dengan akun beban aset ekstrakom table-nya. Jadi di balik nanti saling mengelimin. Tapi bagusnya nanti kalau bisa di koreksi SPM-nya ya Pak ke akun persediaan. Ijin menambahkan Mas Jerry. Oh enggak mas enggak. terkait dengan kesalahan ini tadi kan memang secara substansi dirasa bahwa memang pot bunga itu lebih pas kepersediaan gitu. Tetapi awalnya menggunakan akun belanja 52125. kemudian kan sudah dilakukan reklas dari aset tetap ekstrakom table ke persediaan. Dimana ketika melakukan reklas keluar aset ekstrakom table itu tidak membutuhk jurnal. Sehingga hanya akan terbentuk jurnal ketika reklas masuk pada modul persediaannya. Nah untuk koreksi SPM tentunya kan kesalahan ini secara substansi akun belanja dilakukan koreksi SPM itu hanya akan mengkoreksi akun kasnya saja atau secara LRA. Kemudian untuk akun akrual 52125 yang terbentuk itu dieliminasi dengan akun reklas yang terbentuk ketika reklas masuk di modul persediaan. Jadi jurnal manual di CLP-nya itu jurnal manual akrual 391151 koreksi atas reklas pada 52125 beban istrakom table tadi Wak. Berarti nanti ini ini pertama kan tadi kita lakukan koreksi SPM Pak. Kemudian lakukan jurnal manual di akrual Pak. Dengan beban untuk asetnya tadi sudah direklas Pak. Ya sudah. Berarti tinggal jurnal manual selesai Pak. Dan koreksi SPM Pak. betul Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Gilang PM dan Mas Gilang M Mas Heri dan Bapak Sojiman untuk pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu karena sudah 11.30 lewat kami persilahkan kepada Bapak Rusdan dari KPPN Syurup. Silahkan Bapak. Siap, terima kasih Mbak Bia. Suara saya terdengar ya Mbak ya? Dengar Pak. Ya, izin konfirmasi teman-teman APK ini terkait monitoring kami monitoring to-do list kami di Monsakti mengenai pengembalian belanja melebihi relasi belanja. Ini setelah kami telusuri itu disebabkan adanya potongan SPM ya itu tadi ya perkembalian belanja yang melebihi dari relasi belanja yang sudah terakumulasi. Nah pertanggal ini kejadiannya di bulan September tanggal 11 SP2D-nya. Pertanggal 1 itu sudah dikoreksi sudah dikoreksi menggunakan akun yang benar tapi kemudian kok sampai dengan hari ini nilainya kok tidak berubah ya? Mungkin konfirmasi ini apa ada tindakan yang belum kami lakukan atau tahapan yang belum kami selesaikan mungkin bagaimana penjelasannya ya? Ya teman-teman dari APK mungkin itu pertanyaan saya terakhir terima kasih Oke Bapak silahkan mahasil izin Pak dan itu akunnya akun berapa ya Pak? Akun akun awalnya 51119 pembulatan pembulatan terus menjadi 511151 pecah jadi dua sebagian 109 sebagian lagi ya 51 51 jadi dipecah tetap ada pembulatannya tetapi ada yang ke pengembalian belanja itu jangan umum ya? Oke kemudian update di Monsakti itu udah tanggal 9 tapi kok masih mencatatkan yang clear saya cek di Om Span koreksinya sudah masuk sudah ada angka minusnya sudah ada akun apa akun yang semula gak ada jadi ada tapi kalau di Monsakti masih ini ya masih dicatat melebihi validasi koreksinya tanggal berapa itu ya Pak? tanggal 1 Oktober 1 Oktober ya jadi kan kalau NTPN koreksikan kita bisa backdate ya Pak? NTPN ya tapi kalau P2D kan gak bisa di backdate kan? jadi nanti itu akan hilang di Oktober Pak menurut saya saya sudah coba itu saya parameternya saya isi Oktober pun masih muncul juga masih muncul juga ya di sudah dicatat belum SPM koreksinya oleh Satkernya saya belum konfirmasi jadi satu-satunya ya satu-satunya hal yang menghubungkan antara Sakti dengan Span itu kan hanya Rekon satu-satunya data-data seperti judulis ya saldo tidak normal pagu minus itu kan murni dari Sakti semua sama kayak dulu murni dari Saiba gitu ya Pak ya makanya harus kita samakan dulu baru kita bisa ngelihat judulis nah mungkin coba minta diminta Satkernya Sakti kan Pak SP2D koreksinya sudah dicatat Pak yang pasti itu nanti baru akan hilang di Oktober atau kalau Bapak ingin memastikan coba cetak mungkin bisa juga dispun misalnya neraca apa namanya neraca detail segmen ketika ada akun-akun kepala lima yang minus cek di Oktobernya kalau dispunkan kita bandingkan kan gak perlu data dari Satker ya Pak ya dari kita sendiri sudah kelihatan ya mungkin dari situ sih Pak harus tadi sempat buka download buku besarnya ya itu masih itu gak ada pasangannya kalau gak salah per September ya per September atau per Oktober gak ada isim parameter bulannya sih Mas langsung download aja semuanya dispun apa di Monsakti 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 ya itu ya konfirmasi sudah catat kalau udah dicatat Insya Allah Oktober juga hilang itu ya Pak ya Pak ya Pak ya ya terima kasih Mas Hilang dan juga Pak Rusdan Bapak Ibu yang akan menghormati karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 lebih kami mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menutup sesi diskusi kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada perenara sumber dari Direkturat APK dan para peserta atas partisipasi dan antusiasmenya pada pimpinan online hari ini sebelum kami menutup kegiatan hari ini kami mohon kesediaan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi melalui tautan yang telah kami bagikan melalui room chat Zoom berkait jadwal materi tautan Zoom maupun rekaman termasuk informasi-informasi bimbingan online lainnya akan kami sampaikan pada tautan terakhir jangan lupa untuk mengikuti kegiatan bimbingan online akan depan pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 demikian Bapak Ibu hadirin sekalian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang telah hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan sistem akuntansi instansi ini dari awal hingga akhir acara kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan kegiatan hari ini kalau nasi uduk untuk sarapan makan siang enaknya pakai sop 3 Bapak Ibu dan Rekan semangat menyusun LK Triulan 3 selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih